Sampai di Kemayoran Kita udah parkir api Aku mau liatin deretan mobilnya Sampai ke ujung Terus sekarang kita liat pameran Indonesia Motor Show Di dalam ada apa aja, ada mobil apa aja Yaudah kita liat Gak beli Liat dong Liat dong Kayak Kaca film gitu Boleh di ini nih Tuh kaca film gitu Masuk kesini ya Gue mau liat Masuk sini apa Yaudah masuk lah Kamuang kita masuk Liat nih Mau liat gak mobil-mobil terbaru Ada macem-macem dari Toyota Liat loh Toyota Nih Kasih liat Toyotanya Ini Bersimpul tangan Oke Jadi ini mobil-mobil masa depan Jadi mobil-mobil hybrid Hybrid itu bisa Hybrid itu bisa Pake bensin Sekaligus bisa pake lustrik Kayaknya bagus banget Kecil Dikomji Gintup aja dong Gak bisa masuk Kita gintup aja ke dalam ya Cuma cukup buat 2 orang aja Kalo Bajang Bajang 4 orang ya Nah kalo yang ini Yang ini lebih ke sedannya ya Ini juga pada di konci inteng Wah sih Eh Bisa dibuka Oh ini lagi ngecas Aduh gue norah banget Sini 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 Sorry Ini lagi ngecas Powernya disini Terus Kabel-kabel Kabel-kabel Ngecas deh Udah kayak misi bensin Yang di SPBU Tapi ini lagi ngecas Ini lucu banget Eh Gitu juga lupa Gitu juga lupa Gitu juga lupa Gitu juga lupa Wah Keren banget Asik Ini cukup buat berapa orang ya Cukup buat Coba lihat Gue cocok ngejutir ini Wihuuu Ini enak banget Seru Sayang ya Aku pengen ngodol sama selesnya Mau doa orang seles bukan berarti mau beli Tanya doang Hehehe 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 Bagus banget Cocok mbak Gitu Gitu model ini cocok mbak Kalau cocok mbak Oke Sekarang kita ke Honda Sini Wah Lagunya Wihuuu Oke Aku mau ngobrol sama Sama mas siapa nih mas Mas Amsul Mas Amsul Ini modelnya kecilin dulu nih Aaaa Oke Keistimbangannya apa aja mas Ini udah dilengkapi dengan teknologi Honda sensing Aha Nah tapi kalau tahun sebelumnya kan belum Nah Honda sensing itu teknologi keselamatan yang udah sekarang ini diterapkan di Honda Misalnya apa aja Nah kalau misalkan terjadi Ada mobil ngerem mendarat ke depan Otomatis dia udah bisa ngerem sendiri Oh iya Tampak kita injek rem dia udah nginjak sendiri Betul Oh pinter banget Nah terus ini juga udah semi otonomos Otonomos adalah Kalau misalkan Apa namanya Honda sensing nya kita aktifkan Kalau misalkan ini Jadi kita tanpa nginjek rem Tanpa nginjek gas Ini semua bisa dikendalikan sendiri sama Honda sensing itu Oh jadi tangan bisa 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 makan Bisa juga Ya bisa Oh gitu Kalau lama-lama ya Kalau lama-lama kenapa Iya Karena kan namanya teknologi tetap kendali di driver ya Ini emang sekarang layarnya segede gini banget gak deh layarnya nih Layar ini Ini layar apa aja nih mas Ya ini udah lengkap banget fiturnya Udah dilengkapi dengan Apple Cafe juga Ya Nah menu-menunya juga banyak disini Nah Oke Ada smartphone connection Radio USB Bluetooth Fn iPhone Dan segala macam udah ada disini semua Nah udah lengkap Ini udah listrik belum? Belum Belum listrik ya Oke 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 Kalau begitu mas Berapa dijualnya? Ini 582 582 582 Ini mobil yang lagi happening banget ya Honda HRV HRV Yang paling menarik itu depannya Depannya beda banget Lihat nih Ini mobil listrik juga ya Mobil listrik juga lagi ngecas juga nih Udah kayak handphone ngecas mulu Ya ampun kecil banget Ini merek apa sih? Oh ini huling 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 Bagus Isinya dua orang juga Tapi yang ini bedanya dari yang Toyota tadi Yang Toyota tadi tuh kayak kecil banget kan Jadi bagasinya itu bisa dibuka Terus Jadi tempat duduk deh Cuman buat naro-naro-baro jadi nggak ada Tuh Kayak gitu Weee Ini atas permintaan kameramen gue harus memperlihatkan BMW Padahal gue nggak pengen lihat asalnya Tapi demi kesenangan kameramen Mari kita lihat Ayo, ayo, ayo Nah Sekarang nih Ini adalah Hyundai Sekarang tuh lagi musim Gigi depannya tuh kayak begini Gigi depan Gigi depan Kayak begini nih Tuh Lagi musimnya kayak begini-begini nih Jadi emang sekarang kayaknya hampir semua mobil kayak begini depannya Yang keluaran sekarang-sekarang Ini Santa Fe Santa Fe Kayak begini ya Hyundai yang lain-lain gimana Hyundai yang lain Yaudah kayak gitu-gitu Ini lucu kecil nih yang merah Oh Nih Bagus Kau lihat dalem ya 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 Ini yang lagi banyak di iklan Hyundai kereta Kau lihat Oke kita lihat yang lain Ini adalah mobil-mobil yang sudah dimodif Bukan standar lagi Bagus 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 Terus Sebelahnya nih Sebelahnya Honda Juga modifikasi Di belakang kijang Belakangnya lagi Honda Fruit Wih Warnanya gila 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 ini BMW nya juga ini Mercy udah tua banget siap Mercy boleh tua tapi oh tampilan keren banget yuk di MS ngacuan mobil baru doang nih mobil lama-lama kayak begini juga ada ayo masuk deh masuk deh ini sih liat nih ini mobil tua banget yang Maxi tuh liat tuh udah lama ini uh parah terus Fiat Fiat BMW Fiat udah tua banget ya aku bayangin masih liat dalemnya deh liat dalemnya ini cuman isi satu orang doang Iya isi satu orang doang terus kiri kak belakangnya enggak ada apa-apa lagi udah gitu doang lihat belakangnya dulu yuk yuk wah bagus banget bagus banget bagus banget ini gak tau kulit kas apa lemari nih boleh dibuka-bukain gak sih oh itu lemari oh gak ini sih lemari-lemari lemari-lemari kosong aja gitu oke bagus banget silahkan iya bagus banget kan sini Kak terangin ada coolbox juga mana-mana-mana coolbox yang disini di dalamnya ada coolbox terus toilet darurat ah toilet darurat yuk jadi ada toilet ya jadi disini ada ada toilet darurat jadi bisa digunakan saat kita coba macet nah ini selain buang air kecil juga bisa buat air besar air besar ya jadi ngiramnya itu gak pakai air jadi pakai liquid cairan biru itu nanti ditekan dari sini untuk ditampungnya itu disini di bawah ini ada dua bagian jadi ketika dia udah penuh terus dia tuh jadi jerigen oke jadi itu dibuat dibuat oke dibuat terus nyuci siapa kan dia pakai liquid langsung bersih lah oh gitu ya ini matras untuk tambahan bed di depan ini tadi buat itu ya buat cebok buat mandi mandi kita di luar ini saya demoin ya di luar nanti tirai yang hijau ini ditutup keliling bu oke terus ayo yuk mandi lucu 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 oh ini tiranya bisa sampai bisa jadi nanti dicantol-cantolin gitu bu oke 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 terus yang dalam dong oke lewat sebelah sini ini buat ini supply listrik untuk mobil jadi kita nggak 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 pakai alternator mobil atau aking mobil jadi sehingga nggak mengganggu kelistrikan mobil oh gitu ini buat di dalam ya untuk AC lampu-lampu ya bener nah untuk di dalam kita bisa dealer di sini bisa dealer kok banget berapa orang nih bisa ini kapasitas 5 orang 5 orang jadi bednya itu ada 2 di bagian atas itu bisa jadi tempat tidur juga di bagian atas nah itu bisa diturunin ini yang ini nih iya bener buat tempat tidur iya itu kuat sampai 150 kg naiknya lewat mana nah nanti begitu itu dia turun dia kasurnya sampai sini nah jadi ada selaw untuk kita naik lewat sini ada tangga gitu iya ada bisa naik kok bu dari sini dari sini naik dari sofa nah untuk bed yang kedua mejanya ini bisa diturunin lewat putaran itu kan mejanya turun serata sama sofa nah jadinya kayak gini jadi kayak gini iya lucu kalau udah diratain iya beginilah tampilannya kalau udah diratain wow oke oke ini tempat duduk di depan ini bisa muter depan sampai sebelah iya bener keduanya passenger sama driver bisa driver bisa ya untuk diputerin untuk diputerin gak apa-apa gak apa-apa bentar ya agak di dalam putaran dari mana nih dari sini kan iya jadi kayak gitu oke dia 360 derajat oke oke ini juga udah udah sama kelengkapannya ya iya udah oke ada kompor juga ada washtuffel juga ada kompor ada washtuffel iya stuf si orang bilangnya mana sebelah sini Sebelah sini, kelihatan enggak? Silahkan, ini kulkasnya bisa dilihat Itu ditekan dulu, terus ditarik axes Terus, sini bisa buat cincis Bisa buat cincis Bikin cincis Kisah Bikin cincis ini kalau puasa ya, kalau lihat yang kayak begini aja udah enak banget, jadi kapan kita liburan pakai camper van? kapan, kapan? berapa mas? ini kita memang main di interiornya, kita jual interiornya 300 juta interiornya 300 juta, kalau mobilnya? mobilnya tinggal nambah 200 juta lagi, jadi total 500 juta mobil sama interiornya aja serius? bener beli gak? enggak, serius 500 juta? ini mobil PW Transporter T4, CC nya 2400 diesel Matic menarik, jadi interiornya 200 juta? interiornya 300 juta, jadi mobilnya 200 juta masa mobil sudah? iya, karena mobil ini tahun 1993, tapi belum jalan 10.000 km belum karena emang kita buat konsep interior buat kita disebut kalau udah lihat dari ujung ke ujung bikin miller mau mungkin beli semuanya tapi kan ga mungkin ya, ini di Indonesia Motor Show ini sampai tanggal 10 April doang berarti yaudah tanggal 10 April, kalau yang udah tutup dan ga sempet kesini kalian ga sempet kesini, tunggu aja nanti pasti akan ada lagi nah, kalau ngeliat tadi luar biasa sih, bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, udah gitu, banyak yang listrik juga yaudah, biasa cuman liat-liat doang, ga beli lumayan kan, cuci mata, cuci mata lagi sambil mau buburit yaudah, sampai ketemu lagi di episode Berikut Jaya halo